Kalian pasti pernah kan ingin menjadi seperti karakter dalam game ini ketika dewasa? Di sini, aku akan menampilkan list game P1 yang paling memorable. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tiandra Chan. Di sini, aku akan membahas dan bercerita 8 list game P1 yang aku pilih untuk membawa kalian mengingat masa kecil kita. 32 tahun yang lalu, Sony merilis kehadirannya pada game konsol pertama mereka, yaitu PlayStation 1, atau biasa kita sebut dengan PS1. Tidak bisa dipungkiri, PS1 membawa kesuksesannya secara global. Dengan kesuksesannya, PS1 telah memberikan dampak bagi dunia game sampai sekarang, terutama dalam membahas video game ke audiens yang lebih mainstream, dan juga yang membuat video game sebagai salah satu bentuk entertainment. Selama masa hidup PS1, konsol ini sudah memiliki game-game terbaik yang bahkan bisa termasuk menjadi game yang terbaik sepanjang masa dan tak mudah untuk dilupakan. Jadi, dari banyak kali dari game PS1, kita sudah memiliki 8 list game paling memorable sampai saat ini yang paling disukai para gamers dan memberikan dampak besar bagi dunia game. Untuk itu, inilah 8 game PS1 paling memorable, tapi sebelum itu subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info yang menarik dari gue. Di list yang pertama, ada Crash Bandicoot Warpwood. Kalian pasti tahu dengan game ini, game yang penuh dengan tantangan maupun rintangan. Bisa dilihat dengan game ini bahwa Sony ingin mempunyai karakter sebagai mascot playstation. Dan pastinya, series game ini tidak kalah ikonik dengan karakternya. Game kembali bermain sebagai Crash. Di dalam game ini, kita akan dibawakan ke berbagai era dengan mesin waktu di setiap stagenya untuk menghentikan Dr. Cortex. Konsep mesin waktu di game ini membuat berbagai setting setiap stagenya bervariasi selain set levelnya, di set level ini sama-sama bervariasi. Ya, bisa dianggap game ini cukup mudah untuk dimainkan, tetapi bukan berarti game ini tidak menantang. Game platform ini bisa dinilai di atas standar pada game-game platform lain pada waktu itu. Selain itu, game ini dipuji dengan gaya visualnya karena dianggap memiliki level grafik mendekati film cartoon pada waktu itu. Apakah diantara kalian menikmati game ini dan berpetualang dengan jujur? Atau nggak mau ribet? Dan Anda menggunakan hiu? Untuk Anda yang menggunakan ini, fix. Berarti Anda hacker. Yang kedua ada Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Hayo, siapa diantara kalian yang membeli kartu Yu-Gi-Oh! untuk mencari kode cheat di pojok kanan bawah? Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories rilis pada 9 Desember 1999 dan menjadi game Yu-Gi-Oh! pertama di konsol PlayStation. Game ini dikembangkan oleh Konami Computer Entertainment Japan dan diterbitkan oleh Konami. Ini juga satu-satunya game Yu-Gi-Oh! yang ada di PS1. Satu hal yang paling terlihat jelas pada game ini rule yang cukup berbeda dengan duel yang sebenarnya. Di dalam game ini, kita tak perlu mengorbankan apapun untuk mengeluarkan kartu bintang 8 atau lebih tinggi. Contohnya, seperti Blue Ice Ultimate Dragon. Jika kita sudah memiliki kartu tersebut di dalam deck, kita tak perlu repot untuk menggabungkan kartu lagi. Hal yang sulit menamatkan game ini adalah ketika kalian sulit untuk mengalahkan kartu Blue Ice Ultimate Dragon dengan attack point sebesar 4500 sedangkan kalian tak akan bisa mendapatkan monster itu. Kecuali pakai Hiu! Atau, seperti yang gue sebutkan tadi, kalian belanja kartu Yu-Gi-Oh! di abang langganan kalian untuk mencari kodenya. Siapa disini yang suka melakukan itu? Selain itu, kita mengenal berbagai kartu generasi pertama sebagai Dark Magician, Blue Ice White Dragon, dan lain-lain. Intinya, disinilah kita mulai mengenal berbagai kartu Yu-Gi-Oh! Yang ketiga, ada Pepsiman. Gamenya sih nggak populer-populer amat, cuman ada sesuatu hal yang bikin orang kangen terus dengan game ini. Penuh tantangan. Bikin emosi. Begitulah gambaran singkat dari game Pepsiman. Kalian yang sudah pernah memainkan game ini, pasti tidak akan jauh dari kata gagal. Dan yang perlu kalian ketahui, game ini dibuat dengan anggaran rendah lho. Jadi, tidak ada yang menyangka bahwa Pepsiman bakal sebesar ini. Pepsiman dikembangkan dan diterbitkan oleh KIT, sebuah pengembang game dari Jepang. Kotaro Uchikoshi adalah dalang dibalik ciamiknya game perjalanan aksi ini. Gameplay-nya memang mudah dipahami, pemain cuman fokus menghindari tangan yang ada di depannya. Tetapi yang jadi masalahnya, karakter Pepsi ini secara otomatis berlari terus-menerus dan tidak ada tombol untuk menghentikannya. Kebayangkan bagaimana susahnya, game ini memang sengaja membuat kita stress sendiri. Entah kenapa waktu itu Pepsiman bikin candu lho, dan tidak ada niat untuk berhenti memainkannya. Mau berapa kalipun gagal, kita dengan polosnya tetap lanjut aja tuh padahal dalam hati ada rasa pengen lempertik. Dua hal yang menarik dalam game Pepsiman, yang pertama pemain akan disuguhi cutscene 3D yang menampilkan potongan adegan si karakter utama di setiap akhir stage. Dan yang kedua, ketika pemain telah menyelesaikan semua stage, pemain akan diberikan kostum karakter berwarna merah. Cuma ganti warna baju aja sih, tetapi setidaknya kita gak stress melihat warna biru terus-menerus. Sayangnya, Pepsiman sekarang tinggal kenangan, tidak ada seri terbarunya apalagi remake. Yang keempat ada Harvest Mount Back to Nature. Jika di antara kalian disini merupakan anak tahun 80 hingga 90-an, pastinya tau dong dengan judul game cukup fenomenal dari Pepsiman ini, yaitu Harvest Mount Back to Nature. Yang pernah berjaya pada masanya, sampai-sampai kalau lagi di rumah, bisa seharian mantangin Playstation sama televisi buat main game satu ini. Mungkin kalian yang mencoba game ini terlihat sangat membosankan. Akan tetapi, keunikan genre yang dimiliki game ini dapat menghipnotis setiap pemainnya untuk melihat kehidupan manusia yang penuh dengan konflik dan tak struktur ke dalam dunia game berbasis RPG tersebut. Berbicara Harvest Mount Back to Nature, pastinya yang teringat pertama kali dengan kalian adalah lagu intro dalam game itu sendiri. Sehingga ketika mendengarnya, seperti berada di sebuah perdasaan yang masih alami. Dan mungkin, bagi kalian ada yang sampai mengunduh serta menyimpannya ke dalam handphone atau pemutar musik. Nah, disini gue akan mengenang kembali apa aja sih yang seru dan menarik dalam game Harvest Mount Back to Nature ini. Sejak booming game Harvest Mount Back to Nature, banyak anak-anak SMP, SMA, maupun anak kuliah yang demam game tersebut membeli buku panduan untuk mempermudah mencari event-event, resep, makanan, dan lainnya. Nah, ketika bermain game Harvest Mount, kalian pasti belajar mengatur waktu dalam menjalannya kewajiban untuk berternak dan sekaligus melatih anjing dan kuda. Tugas kita memang menyita waktu yang sangat banyak, dan anda juga harus sering bersosialisasi dengan penduduk yang lain, berbelanja, menyiapkan bahan makan, dan memancing ikan. Namun, dibalik kita mengatur waktu di dalam game, kenyataannya kita malah menghabiskan waktu, dengan duduk seharian di depan televisi untuk melewati hari demi hari dalam game, sampai-sampai orang tua kita marah. Pastinya, ketika jaman masih duduk di bangku sekolah, ada beberapa teman yang merupakan gamer saling bercakap tentang proses tentang sejauh mana kita telah mencapai game Harvest Mount ini. Seperti event-event yang sudah dimenangkan, atau berbagai resep makanan, salah satu yang paling seru di antara itu semua adalah rumor. Jadi, kenangan terindah adalah di mana kita membagi semua hal tersebut ke teman dan saling bersaing untuk menceritakannya. Itu pun menjadi suatu hal yang sangat seru untuk diceritakan kepada teman-teman. Kalian bagaimana nih? Apakah punya cerita sendiri? Dan yang kelima ada Digimon Rumble Arena Digimon Rumble Arena, sebuah game pertarungan yang menurut aku tidak jauh berbeda dari game pertarungan lainnya. Game ini dikembangkan oleh Bandai yang bekerja sama dengan Hudson Soft untuk konsol PS1. Dirilis pertama kali di Jepang pada bulan Desember tahun 2001. Bisa dibilang game ini sangat cepat masuk ke Indonesia. Dalam game Digimon Rumble Arena, yang bisa membuat game ini berbeda atau spesial dibandingkan game lainnya adalah adanya fitur Digivolution dan arena yang bervariasi. Oh iya guys, satu hal yang gue ingat dalam game ini yaitu ada satu isu tentang Digimon rahasia berwarna emas yang akan didapatkan apabila berhasil mengunlock semua Digimon. Disitu gue bermain terus-menerus. Apakah itu mitos atau fakta? Nah, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian sama? Yang keenam ada Pac-Man World. Kalian yang kelahiran tahun 90-an pasti kenal dengan game ini. Bulat seperti bola pingpong, tapi bisa berubah menjadi biji logam mulia. Pac-Man World adalah video game platform 3D yang dikembangkan dan diterbitkan untuk PlayStation pada tahun 1999. Ketika kalian bermain game Pac-Man World ini, Pac-Man mendapat undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarganya di Ghost Island. Disana terlihat semua keluarga Pac-Man menghilang dan diculik di Ghost Island. Nah, misi untuk memainkan game ini, Pac-Man berangkat untuk menyelamatkan mereka dan mengalahkan hantu. Disini kita mulai untuk menyelesaikan setiap stagenya dengan tingkatan kesulitan yang kompleks untuk menyelamatkan anggota keluarganya, terutama Mr. Pac-Man dan Pac-Baby. Dan yang membuat kita begitu asik memainkan game ini, yaitu dengan adanya cutscene yang sangat ditunggu untuk para gamers. Yang ketujuh ada Crash Team Racing. Game ini pertama kali rilis di Amerika Serikat pada 30 September 1999. Gameplay dari game ini berfokus pada balapan. Nah, yang bikin mendapatkan kesenangan dalam game ini, kita bisa mengumulkan berbagai item dalam level yang akan digunakan secara acak, termasuk perangkap botol kimia, granat gelinding, rudal, dan topeng aku-aku. Atau topeng uka-uka untuk karakter yang jahat. Topengnya itu OP banget guys, dapat membuat kebal dari segala macam hadangan. Masih banyak barang aneh lainnya sih untuk menghibur kita dan teman bermain. Tidak jarang kita akan tertawa luas ketika bermain seterah bareng teman. Tetapi, gak menutup kemungkinan dapat mengacurkan pertemanan juga guys. Yang ke-8 atau yang terakhir, kita ada Super Shot Shaker. Super Shot Shaker merupakan permainan simulasi sepak bola yang terinspirasi dari Kapten Tsubasa, sebuah anime sepak bola Jepang yang memiliki kekuatan super. Super Shot Shaker pertama kali rilis di Amerika Utara pada tanggal 14 Juni 2002. Sebulan kemudian, barulah bisa dinikmati di Jepang dan di negara-negara Asia sekitarnya, termasuk Indonesia. Game ini memanglah unik karena berani mengkombinasi antara olahraga dan fantasi. Nah, jadilah Super Shot Shaker. Game ini memang sangat viral sih pada jamannya. Tak jarang pula banyak anak sumberan kita bahkan sampai ketawa terpekal tingkal. Tetapi sangat disayangkan, sudah lebih dari 1 dekade, game PS1 ini belum mendapatkan remake. Padahal game ini layak dibuat ulang dengan sentuhan yang lebih modern lagi. Jadi siapa nih negara favorit kalian di game ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, itu aja pembahasannya di video kali ini. Sebelum gue tutup videonya, buat kalian yang mau request game-game lama, tinggal tulis aja di kolom komentar ya guys. See you next video.